Ketualangan saya lanjutkan ke arah barat Provinsi Banten. Sebagai negara maritim, Indonesia merupakan surga bagi para penggemar aktivitas olahraga air. Salah satunya adalah perahu layar. Masih di pesisir pantai Anyer, kali ini saya mau nyobain salah satu olahraga air, perahu layar. Oke, ini kita udah start masuk. Sambil nunggu obat turun, tadi tapi masih lumayan. Jenis perahu layar yang digunakan adalah perahu layar laser. Jadi tagging itu kita berpindah posisi, kita mengikuti arah angin. Jadi kalau arah angin ke sana, otomatis layarnya juga akan ditopang ke arah sana. Jadi kita harus pindah ke bagian sebaliknya. Agar bisa berlayar dengan baik, arah angin dan kecepatan angin menjadi faktor utama dalam perahu layar. Keterampilan dalam membaca dan mengendalikan angin menjadi hal yang wajib dikuasai. Tapi ini belum seberapa anginnya masih oke ya? Nanti kalau anginnya kencang, kita masih trevis. Trevis? Ya, menyeimbangkan. Menyeimbangkan dengan badan kita harus benar-benar keluar ke belakang. Oh my God. Kapal harus berjalan miring 45 derajat, agar layar dapat menampung angin yang datang. Beberapa kali saya harus taking mengikuti arah angin yang berubah. Saya harus sigap mengarahkan tali layar serta kemudi untuk mengarahkan perahu mengikuti arah angin. Pegang kemudi sendiri, dapat angin, enak banget. Saat memegang kemudi, kekuatan lengan tangan menjadi kontrol utamanya. Harus bisa menahan dan mengarahkan layar, supaya perahu bisa meluncur ke arah yang tepat. Wah, seru banget ya Dendy. Aku seru banget. Bisa nyobain motorsport baru. Dan ini memang campur aduk nih. Mengacu adrenalin, harus fokus juga. Tapi Dendy keren banget menajarin ya. Akhirnya bisa juga. Seru banget. Pokoknya teman-teman yang berkunjung ke angin wajib dicobain perahu layar. Ikuti jejak saya, Jejak Patuan. Terima kasih. Terima kasih.